Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, kami sangat selamat berganti. Sesuai dengan permintaan, kemarin cerita akselerasi bagaimana ekonomi kita itu bisa bertransformasi, kita kasih judul Indonesia Unggul, mulai percepatan ekonomi. Kita memang lagi melihat ini, tidak sekaligah baik-baik saja, tekanan yang luar biasa. Kemarin saya diundang di CSIS, saya sampaikan juga pada 10 yang hadir di sana, situasinya tidak mudah, kita harus survive. Maka ada karen ekonomi dan human capital menuju bagaimana ekonomi. Boleh kita buka satu-satu, karen ekonomi ini kita beri dua antara problem terkait dengan infrastruktur dan yang dikuat terkait dengan industri. Kalau kita melihat infrastruktur, Bapak-Ibu, saya keras 10 tahun Pak Jokowi sudah menangkani. Pertanyaannya adalah, kenapa bandarannya sepi, bandarannya sepi, jalan-barnanya kok belum menghasilkan. Maka yukidisasinya yang mesti kita lakukan. Dan dari ini, tidak hanya usaha pemerintah pusat, bagaimana orkestrasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk di daerah. Minimal saya pensiunan di daerah. Dan tentu saja, konsep kemudian yang kita lakukan adalah, bagaimana infrastruktur ini bisa kita dorong, minimal dari gambar ini kita mendorong. Satu contoh saya, ketika kemudian ada dari keluarga miskin, kita jadikan sahaja. Sekolahnya dari desa ke kota. Kemudian kita harapkan nanti dia akan kembali ke desa, dan di desa dia akan membangun desa. Insentif yang diberikan, penindungan yang diberikan, akses yang diberikan kepada mereka, yang kita harapkan kemudian ini bisa menjadi inisiatif untuk tubuh bersama, dan bisa meningkatkan nilai tambah dari sepatutu yang ada, dan tentu saja kotanya tidak makin benar-benar enggak kemudian terjadi migrasi, dan desanya bisa tempuh, tapi menjadikan lokalitas yang ada di desa, dan desanya jangan dijadikan kota. Biarkan lokalitas yang muncul, biarkan kearifannya muncul. Bagaimana istilah kami, kalau orang Jawa itu, biarkan cara berkembang tidak harus ditatang, sehingga nanti dalam konteks governance-nya juga mesti memperhatikan gaya desa. Jangan sampai menjadi birokratisasi yang ada di desa membuat sangat rumit. Ini beberapa contoh, dan dari desa ini ada catatan bagaimana kita bisa mandiri pangan, dan keterjajah infrastruktur digital yang kita harapkan itu akan mampu mendorong segala potensi kreativitas yang ada di desa. Maka kalau kita melihat, dari sisi industri-nya, Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, ada top 3 dari komoditas, mulai bahan bakar, dari mineral kita yang cukup besar nilainya, lalu ada biji mineral kita yang cukup besar, dan karet. Ataupun karet ini lagi, agak tenggelam. Dan kemarin saya dari Palembang, dari Lampung, mereka bercerita, Pak, tolong kami Pak, karena kami harganya hancur. Sudah bubuknya mahal, obat-obatannya mahal, dan kemudian pertuduhnya adalah pemerintah. Mereka menyampaikan, tolonglah kami. Kejadian serupa beberapa waktu sebelumnya terjadi di sawit. Dengan buah sawit itu, tandan buah segarnya itu harganya sampai terburuk sampai 500 perang. Sekarang sudah naik menjadi 2 ribu, sudah cukup bisa menolong. Dan tentu saja, proses industrialisasi yang bisa kita lakukan, mulai dari besi baja, contoh tadi minyak sawit, kimia dasar organik, yang bersumpah dari hasil pertanian, dengan nilai-nilai yang saya tuliskan di sana. Sampai kemudian, setelah dari komunitas yang ada masuk pada materialisasi, adalah komersialisasi. Saya kasih contoh produk lokal saja. Ini ada 2 produk lokal yang, menurut saya, punya nilai kebanggaan, karena dia bisa menjelaskan ke banyak negara. Ada dari Indopo, ada dari Wix. Namun demikian, Bapak-Ibu, dari investasi yang ada, ini tidak hanya untuk melihat jumlah uang yang masuk saja, tapi bagaimana output yang bisa dihasilkan. Kalau kemudian investasi masuk, tapi I-Core kita masih 7,6, merasanya ya, inefisiensi masih terjadi di mana-mana. Terus kemudian kita coba, meningkatkan efisiensi investasi, paling tidak target I-Core-nya itu bisa 4%. Kalau bisa naik itu, apa kira-kira yang mesti kita agendakan, adalah menggandeng perusahaan lokal dan global untuk membangun industri. Banyak sekali perusahaan besar yang ada di Indonesia, banyak sekali. Tapi peran kita adalah bisa digandeng mereka yang mana. Kita tetap menjadi market yang potensial. Sekali lagi, market terus. Kapan kita bisa membalik, bisa menggandeng mereka untuk kita, sama-sama bisa menjadi produsen. Maka kerjasama dengan perisur, pemasur, SDM dalam negeri penting. Ini termasuk bagian dari diskusi kami dengan para peneliti Indonesia. ex-lipi yang sekarang ada di Brin juga, dan mereka cerita, Pak Ganjar kenapa sih kemudian kami ini dicuekin? Sudah biaya riset, kita kecil sekali, coba dong, dorong sampai 1% aja di GB. Maka kita sebenarnya punya semangat untuk merisur, dan kita punya kekuatan yang luar biasa, bahkan anak-anak muda kita sudah menghasilkan estetris itu sampai dipakai keluar. Tentu saja, ini juga tidak akan bisa jalan kalau kemudian tidak ada kepastian hukum. Ya, hari ini jelan-jelan pemilu begini, investasi sekarang agak sedikit mandek, semua wait and see ya, ya tunggu dulu lah, besok seperti apa? Orientasi kira-kira para capra seperti apa? Apakah kemudian akan kezahat, atau agak sedikit tonggar, atau kemudian memastikan bahwa kalau saya berinvestasi, tidak akan terganggu pada pergambian kekuasaan berikutnya. Ini terjadi, Bapak-Ibu. Dan saya bicara dengan banyak investor dalam dan luar negeri menyampaikannya. Insentif saja untuk pengusaha industri, mesti kita berikan agar kemudian ini mendukrak industrialisasi yang berjalan. Budget R&D-nya tadi saya sampaikan mesti naik, lapangan kerja bisa naik, dan kemudian upskilling pekerja yang ada di Indonesia. Momentum ini mesti kita pakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira berpikir 13 tahun ke depan. Jangan sampai ini menjadi malah petaka demografi. Kenapa pendidikan tadi menjadi penting kita tampilkan yang pertama? Harapan kita, akses-akses inilah yang bisa kita dorong. Pengalamannya, Bapak-Ibu. Kalau pendidikannya baik, dia dari keluarga miskin, rata-rata si orang yang berpendidikan baik ini, dia akan mengangkat kemiskinan di keluarganya. Kecuali mereka yang miskinnya ekstrim. yang kira-kira masuk di desil satu itu. Kalau dia masuk di desil satu, ya sudah. Fakir miskin anak terlantar, mereka tidak terlalu bisa mandiri, ya boleh kita kasih. Tapi yang lain yang punya potensi ini, mesti kita tingkatkan agar mereka bisa melakukan itu. Setidaknya itu pengalaman pribadi saya. Kalau kita tidak sekolah tinggi, tidak punya pengetahuan yang cukup, saya tidak yakin indefnya dengan saya ke sini. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, kita masuk pada human capital. Maka bagaimana kita mengendari SDM menuju Indonesia unggul ini. Maka kalau saya boleh menyampaikan cerita, bisa skor kita yang masih sangat rendah. Lalu ada prevalensi stunting, yang kita harapkan ini bisa kita tekan, termasuk sebenarnya Aki Akapi. Angka kematian Ibu Melahirkan dan angka kematian Alita. Maka saya guna pengalaman ini, dimana tiba-tiba ada orang asing datang melakukan supervisi dan kemudian ditanyakan, eh Aki Anda itu tinggi loh. Waktu itu saya sebagai gubernur baru. Saya tidak mengerti indeks ini. Jadi terasa, apa sih ini? Ternyata ini indeksnya begitu pentingnya buat kita. Namun inspirasi datang dari seorang bidan yang mengatakan bahwa Pak Kanjar di Jawa Menang itu Aki tertinggi ada di Brebes. Tapi catat Pak, yang kedua itu ada di kota Semarang. Menarik. Satu daerahnya luas dan miskin, yang satu kota. Yang paling maju di Jawa Tenggara. Hal sampai terjadi ternyata komunikasi. Dan kita mesti aware pada ibu hamil. Maka saya buatkan program Nginceng Memeteng waktu itu. Ya kan, ketawa. Dan kalau saya programnya memeriksakan ibu hamil, memeriksakan dungan rutin, pasti tidak menarik. Begitu bilang Nginceng Memeteng, tertarik semua. Maka nempel di sini, apa yang kita Nginceng? Pastikan ibu yang hamil itu sudah beriksakan. Tidak ada Nginceng itu ini. Nginceng itu pasti ini. Membidik serius fokus. Cari ibu hamil. Setelah saya tanya pada alih-alih kesehatan, ternyata 20% kandungannya itu bermasalah. Dan punya risiko tinggi. Apa itu? Ini pencegahan standing yang pertama. Dia hanya butuh beriksakan rutin, begitu ketahuan, yang 20% itu, kita intervensi. Hanya butuh itu saja. Jadi butuh orang yang rajin, ibu-ibu BKK, ke Dasawisma, ke Osiandu, ke aktivis, ke terserah. Dan kita saja perguruan tinggi dengan one student, one client. Jadi perguruan tinggi yang mau peduli, dia mendamping ibu hamilnya sampai melahirkan. Dia enggak tahan juga sih mereka. Lahirnya kapan gitu? Lalu baru hamil sekarang, kan dia tungguin 9 bulan, 10 hari. Kalau yang ketemunya pas dapat 9 bulan, hanya dia kerjanya 10 hari. Tapi sebenarnya kita ingin mendorong bagaimana kita menekan itu. Ini menurunkan standing. Termasuk akhirnya kita nembu dengan masyarakat, partisipasinya bagus, bahkan saya punya beras fortifikasi. Alhamdulillah kemarin kita uji coba, beberapa perguruan tinggi kita minta untuk meriset, hasilnya bagus. Maka saya bilang, genjot itu. Eh, saya bensiun. Ya, nanti kita teruskan. 100 universitas terakreditasi unggul, kita harapkan menjadi tempat-tempat anak-anak kita bisa belajar. Dan pendidikan untuk buruh yang berprestasi dan keluarganya untuk mendorong bahwa masa depan dari keluarga itu, begitu turun ke anaknya, nanti ke cucunya, makin hari ini kelas. Dan itu kemudian akses penajar. Nah, kalau kita punya 20 persen agar pendidikan, rasanya kok, bukan tidak mungkin kita mempercepat. Tinggal bagaimana meminit. Yang saya dengar dari mereka, apa, ini dipakainya kesana, kesini, kesono, dan tersebar. Tidak terkonsolidasi dengan baik. Apakah itu betul? Ya, nanti kita cek. Kurikulum yang siap kerja, ini pas industrialisasi, ada bonus demografi, maka kalau di tengahnya dikasih pendidikan yang pas, meskis ketemu dia. Ketika industrialisasi masuk, ada yang padat modal, ada yang padat karya, maka dua-duanya harus bareng. Eh, SDM seperti apa yang Anda butuhkan? Sebuah piloting sebagai kerjasama pusat dan daerah ada di kawasan industri Batang. Begitu yang padat karya Anda tapi dikit, padat modalnya masuk agak banyak, kita sudah hitung ternyata suplai tenaga kerjanya dipertanyakan, apakah ada dari daerah itu? Maka mumpung masih proses, kita siapkan SMK di sana. Kita siapkan SMK agar dia kemudian bisa bertemu di ujung, sehingga SMK ini betul-betul akan bisa memenuhi kebutuhan kriteria yang dibutuhkan oleh industri itu. Ada-ada industri kaca yang sangat besar, baterai cukup gede, pipa dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana. Yang berikutnya tentu saja, ketika kurikulum yang siap kerja ini sudah kita dorong, ya fokasi, pruditasnya, maka berikutnya adalah menjamin kesehatan mereka dari sisi indir ini. Dari sisi bulunya, ya olahraga. Olahraga, makan berkisi, ya, mohon maaf, Bapak-bapak tolong di cek lingkar perutnya. Itu kata dokter 90, Pak Rektor. Ya, kalau Pak Rektor mungkin ya 90,5 hit. Karena apa, kata dokter juga disampaikan bahwa, ya, itu langsung berpenyakit. Makasih ya. Olahraga, tiap hari. Hal itu bisa dilakukan investasi yang paling besar itu. Cuma kalau nggak bisa harus masuk rumah sakit, ya BPSS-nya, mesti coverage-nya terpenuhi dan gapang. Tidak ribet. Dan dengan dunia digital, sebenarnya itu bisa kita simplifikasi. Tapi kenapa kita tidak mau? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kadang-kadang, Anda itu menyebalkan. Anda itu maksudnya kami. Yang ada di pemerintah. Menaikan angka harapan hidup dan memberikan jaminan sosial kepada orang tua kita. Orang tua kita itu ada yang tidak mau istirahat. Mereka mau bekerja, tapi mesti diberikan ruang di mana mereka bisa eksis. Atau barangkali dia ingin istirahat, tapi dia ingin bersosialisasi. Bapak-Ibu senang pagi itu ternyata menyenangkan buat orang tua. Bahkan ada, maaf ya, sudah sepuk, hidupnya sendiri, mungkin sudah ditinggal suami atau istrinya. Pada saat mereka senang bersama, itu bisa tertarik sama pasangan yang lain di situ. So sweet lah pokoknya. So sweet betul. Saya itu terharu, senang, sambil gimana? Kebahagiaan mereka itu betul-betul ada dan kita tidak apa ya pada mereka. Orang-orang yang sudah melahirkan kita semuanya. Lanjut, ini adalah cerita SDM Unggul. Dan kami menyebut sebagai new economy untuk membuka market dan kesempatan baru ada green, blue, dan digital. Saya mau cerita dari green dulu. Kalau kita bicara transisi hijau menuju energi baru terbaru, kan katakan ya. Ini kalau kita mau memperbaiki, mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan itu, kita pernah hitung-hitung, itu angkanya 1.317 triliun. Pada saat yang sama, hari ini laporan dari BBC, 17,8 triliun itu akibat polusi undara, duitnya terserap segitu. Luar biasa. Nah kalau kita mau geser ke kanan, plot map-nya sebenarnya sudah kita buatkan. Skenario yang paling moderat ini. Dari tahun ke tahun kita bisa menaikkan skenario dengan model pencapaian presentasi energi baru terbarukan ini. Jadi mulai air, geotermal kita punya banyak sekali, matahari turah-turah, sampai panas sekali. Sekarang panasnya, lagi top-topnya begitu. Kemudian angin, dan seterusnya. Nah kalau kemudian kita mau investasi ke IPT, ini mahal sekali. Kemarin saya tawarkan pada investor-investor dunia, dan dalam negeri ini. Mau gak kita ada punya potensi sepupu 300 triliun dan ada untuk investasi? Kalau iya, maka pelan-pelan transformasi energinya akan berjalan, relatif energinya akan makin bersih. Relatif energinya akan makin bersih. Nah ada yang gak setuju. Ada investasi di sini, Anda juga membutuhkan energi yang besar. Biasanya yang ngomong gitu, pasti dia punya energi cadangan yang sekarang ada. Ya energi yang, ya merah bilang energi kotor, fosil, gak banyak begitu. Dan kalau kemudian kita bergeser ke kanan Bapak-Ibu, potensi lapangan kerja terserat dari IPT 3,7. Tapi kita lihat nanti di slide berikutnya, slide sebelumnya tadi, bahwa SDM-nya mesti kita siapkan. Jadi bisa masuk. Ini jenis baru yang akan dilakukan. Maka skillset-nya mesti disiapkan, ya teknik lingkungan, terus kemudian kita bicara lapangan, data saintis yang mesti kita ciptakan lebih banyak, sampai kemudian bagaimana memulai material ini, yang kita miliki. Jadi saya bertanya pada teman-teman yang sekolah di Australia, kira-kira bagaimana cara mereka memeskan antara lapangan kerja dengan dunia pendidikan. Ya kalau trend dunianya menghendaki ilmu baru, ya apa yang ditutup atau dikurangi. Terus dinamikannya begitu. Berikutnya ini ada dua saat menarik Bapak-Ibu. Satu paparan saya, satu menit ini, kok saya jadi tergesa-gesa, terintimidasi oleh angka ini ya Bapak-Ibu. Agak merdakan Bapak-Ibu ini. Iya ya. Ini kok kira-gak apa-apa. Nah, ada ekonomi biru, 77 persen laut. 76 persen dari laut itu yang bisa disuntankan dari GDP kita. Masih kurang. Pak Arief, kemarin di Izmi, saya ceritakan juga hal yang sama. Dan kita butuh riset dari kampus, pelaku usaha, dan kemudian kita bisa mewujudkan untuk kita berubah menjadi kebijakan publik. Dan itu bisa dilakukan dengan percepatan. Kalau enggak cepat, kita diambil orang. Eagle Physic, terus kemudian apa namanya, potensi budidaya yang belum, itu bisa dilakukan. Dan kalau kita bicara Sustainable Physic, kita melihat dari 12 ke 15, menjadi perdebatan sampai ini belum usai. Apakah kemudian penangkapan terukur itu cocok atau tidak. Kalau nelayan, urusannya pokoknya saya gampang aja lah. BPM-nya saya gampang modal untuk bisa ke laut juga ada gitu kan. Dan nanti pulang ada pembeli yang baik. Itu cita-citanya. Dan kita belum bisa mengatur itu dengan baik. Mesti kita akui. Tapi sisi lain ada potensi Blue Carbon Credit. Ini yang coba kita tawarkan. Dan ternyata kemarin, pada saat saya diundang di CSIS, anak muda itu tertarik. Dia punya gerakan ini di antara mereka. Kenapa kami tidak dilibatkan? Oh, sorry bro, saya tidak tahu. Harus seluar, setelah selesai ini, kita keluar dari sini, Anda ketemu saya. Apa yang sudah ada? Mari kita kampanyekan ini. Diplomat kita bisa kok kita aja. Dalam kepemimpinan ASEAN, sebenarnya kita bisa ambil untuk bicara kita Carbon Credit ini. Sampai Carbon Trading-nya. dan kita memintakan teman-teman di Eropa, di Amerika untuk mensosialisasikan ini. Jadi, kita akan punya kekuatan yang cukup bagus. Dan tentu ada dunia wisata yang tadi skill set-nya juga mesti kita siapkan dengan baik. Maka, Mbak Ibu, sampailah kemudian pada era digital dengan daunan digital yang kita mau. Infrastrukturnya mesti baik, kemarin ketika terjadi kasus, kita mesti belajar betul. Kita itu mau bangun infrastrukturnya saja. Kalau aparatusnya kemudian tidak punya integritas yang tinggi, di mindsetnya tidak anti korupsi, maka terjadilah kejadian itu. Pasti kita menyesalkan semua. Dan itulah yang kemudian melakukan perlambatan-perlambatan bagaimana digitalisasi bisa dilakukan di Republik ini. e-commerce, game, EI, meskipun EI sekarang juga jadi persoalan di banyak negara. Tapi faktanya ini sekarang ada dan bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia lebih mudah. Membuat manusia lebih mudah. Itu positifnya. Dan kalau kita melihat dari sisi e-commerce annual national spending kita, kita lenggeng ke-11. Dan angkanya sebenarnya cukup tinggi. Dan tentu saja kita mesti tak atrikulasi yang fair transaksi di dalam negeri dan menggunakan rupiah SDM yang naik kelas. Apa ini hubungannya? Saya contohkan dalam pariwisata, wisatawan Tiongkok yang ke Bali itu ternyata pesentikannya dari sana, pesawatnya dari sana, fintechnya dari sana, belanjanya di toko-toko yang mereka siapkan. Ciduannya Bali semuanya. Ini sebuah kecerdasan. Saya kaget karena ternyata barang paling laku dibeli adalah kasur. Ternyata si kasur ini adalah barang yang ditaruh di Bali dan diskonya paling tinggi sampai 70% latex. Dan ternyata barangnya tidak ada di sana. Barangnya juga made in sana. Jadi sambil backneck belinya kasur. Menariknya. Tapi dikiranya dari sana ke sana. Tidak di sini sama sekali. Terperiakkan gak oleh kita sistem dan mekanisme yang seperti itu berjalan. Yang kedua dikali infrastruktur yang ada. Sebenarnya kita itu listriknya surplus dan kemudian ada potensi yang bisa kita serap untuk data center kita. Sehingga kita membangun dasar data center yang lebih banyak untuk bisa mengembangkan industri digital di tempat kita. Dan mesti secure dan kemudian mesti sustain number. Ini yang hari ini kita ngomong sampai dengan siang. Tadi saya bicara satu data Indonesia belum selesai sampai hari ini. Dan belum ada troubleshooting. padahal kalau satu data itu beres maka kita tidak akan berdebat dengan siapapun terkait dengan berapa hasil panat kita berapa impor yang kita butuhkan. Terakhir pas maka kita kaspol. Anggarannya mesti naik seluruh ekonomi yang ilegal kita pantau untuk menjadi legal unbottable ekonomi mesti unbottable itulah transparansi. Dan kemudian melakukan sesuatu yang simple mekanisme mobil khusus ini pembayaran pajak. Mau bayar pajak saja sulit. Udah bayar hilang. Orang ngamut semuanya. Maka pendapatan kita kemudian tidak pernah ultima. Sikak KKN. Ini penyakit yang sejak reformasi gak jalan-jalan. Gak bisa beres-beres. Kita mesti pada keseriusan yang sama kalau kita mau maju. Dan salah satunya adalah digitalisasi dengan e-budgeting e-planning dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai e-audit dan terakhir tentu birokrasi yang baik dari satu data dan agak baik juga ya. Kalau menterinya ada KPI-nya yang tidak oleh masyarakat. Jadi kalau kamu jelek rasanya kamu berhenti dengan sendirinya. Menarik yang kita lihat dari paparan Bapak dan juga visi Bapak yang paling menarik adalah ekonomi berbasis maritim ya Pak. Itu menjadi menarik. Karena orang bicara tentang hilirisasi dan lain-lain Bapak ke arah martim. jadi orang ingin tahu seperti apa sebenarnya implementasi dari ekonomi maritim. Karena kita lihat dari sisi apa namanya mereka tenaga kerjanya itu tidak sebanyak sektor pertanian. Kemudian mungkin dari pariwisata apakah juga akan diangkat? Karena ini tidak hanya membentuk perikanan kautan saja tapi mungkin yang lainnya itu mungkin bisa dijawab Pak yang pertama. Yang kedua kalau kita melihat Bapak juga selalu bicara tentang digitalisasi dan itu menjadi satu poin pokok di dalam. Seperti apa model digitalisasi karena kita sudah lihat infrastruktur sudah mulai dibangun dari pemerintahan kemudian juga ada smart city dan lain-lain di level daerah. Nah seperti apa digitalisasi yang akan dikembangkan oleh Bapak dan yang ketiga mungkin terkait dengan di mana nanti usaha di dalam negeri itu harus mendapatkan porsi baik itu di dalam anggaran pemerintah khususnya adalah proyek-proyek jadi tidak semuanya harus import tapi mereka diberikan porsi yang cukup itu menarik sekali Pak gitu. Nah mungkin bisa dijawab Pak dengan hal itu? Kita 77% kok kalau kita bandingkan jumlah tangkapan ikan saja dari panjang laut pantai kita yang ada di Indonesia dengan di Vietnam itu bedanya luar biasa. Tapi kenapa kita kalah? Di Lampung kemarin masih orang protes Pak saya itu murah si izin kapal itu susahnya Pak setengah mati. Dalam kontek government sampai bisa kita lakukan kalau di daerah itu katakan diberikan utonomi dan dia sulit maka ada semacam lembaga bandingnya atau harus ada semacam supervisor-nya kakaknya namanya gubernur kalau dari kabupaten namanya gubernur gubernur itu sebenarnya seperti jembatan yang menghubungkan atau wakil pemerintah pusat di daerah menghubungkan maka sebenarnya kalau bisa mengambil inisiatif dari sana problem yang ada di daerah bisa diselesaikan ya gak bisa diomongin ke pusat ketika itu tidak bisa dikerjakan regulasinya dirubah tapi ketika kemudian bisa dengan troubleshooting itu sebenarnya jauh lebih mudah kemudahan perizinan dan sebagainya itu nyebelin bagaimana kemudian cara melakukannya dari soal regulasi perizinan dan sebagainya yang kita jalan pebakan jadi pengalaman saya waktu mendampingi soal cantran soal apa namanya penangkapan ikan terukur dan sebagainya satu-satunya kita harus mau repot untuk urus urus ini ada berapa orang gak usah ngapuk gak usah dirubuh saya datang mesti ada leadership yang bisa menurut kedua hari ini kita bicara ekonomi biru di laut tangkap perikanannya tangkap ketika tangkap kemudian berbagai aturan dibuat kadang-kadang memperketat sehingga malah nyalayan kita tidak semuanya siap padahal ada ekonomi yang lain budidaya budidaya itu kalau kita bicara rumput laut saja saya tanya pada pakar-pakar dari IPB itu kalau kedalaman 15 meter pantai kita itu sisa-sisa maksudnya sisa itu gede banget yang Anda mau lakukan dan kita bisa menjadi cuara siapa yang melakukan itu sebenarnya kalau kalkulasi ekonominya sudah ada mestinya menjadi prioritas maka orang kembali ke laut maka cara berpikir pembangunannya juga ocean-based oriented tidak lagi land-based kenapa kita selama ini land-based oriented karena yang menarik dan gampang ya di situ maaf dengan segala hormat kalau ada batu barat tinggal diambil aja izin ya sudah tahu sendiri kalau ada keributan bagaimana kita tahu prakteknya inilah yang saya katakan ilegal ekonomi atau depo ekonomi yang mesti dipereskan dari laut juga kemudian turunannya disiapkan sampai kepada industri masa nangkap ikan tapi gak ada good storage masa mau nangkap ikan BBM-nya gak ada BBM subsidi itu pernah ada SPD solar package dealer untuk melayan tapi kemudian sekarang hilang maka perhatiannya mesti dibagi kalau yang negro ya mesti ada perhatian dan afirmasi dan kemudian fasilitasi mesti diberikan agar kemudian ini bisa tumbuh kalau ini bisa tumbuh gedenya minta apa saya belum bicara energi yang di laut saya belum bicara laut dalam belum bicara risetnya tapi ada pariwisatanya juga yang sudah boleh kita singgup tapi interkoneksinya juga disiapkan agar kemudian orang itu datang itu akan terhubung terus-menerus dan bisa mendapatkan lebih banyak fasilitas tentang laut yang kedua tadi soal digital sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan sekarang itu hilirisasi soal-olah mikro saya kira pemahamannya kayaknya masih belum tunggal suci peluas kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor kelautan kenapa kita tidak melakukan hilirisasi sektor keunggul kita terkait dengan pertanian dan berkebudak sahabat utama kenapa tidak dihilirisasi kita sudah punya kebun kemudian ada pabrik kelapa sawit diolah jadi minyak dijual selesai kok tidak ada yang bicara kosmetik dari bahan itu kok tidak ada yang bicara farmasi yang dua ini nilainya tingginya minta ampun kenapa tidak sampai pada juga hilirisasi potensi industri digital tadi yang ada infrastrukturnya ada fasilitas diberikan sebelahnya ada pengguna namanya ekonomi kreatif maka dibutuhkan kreatif hub kreatif hub yang lebih banyak berikan kemudian pendamping yang ada di sana maka dia akan muncul tapi di holding saya ceritakan bagaimana ekonomi kreatif tunggu pengarang lagu designer chef terus kemudian alih-alih modifikasi mobil motor yang ternyata dengan dunia digital dia kerjakan itu semuanya termasuk games developer maka ini sebenarnya potensi yang sangat konkret dan waktu kemarin saya bicarakan dengan para pelaku ini lalu apa problemu Pak kami ingin meningkatkan kapasitas Pak usaha kami apa Pak butuh akses modal ya sudah tinggal kredit Pak tidak bisa Pak kami terlalu kecil oke kalau itu sharing sharing gudang sharing alat produsi sharing pemasaran secara digital dan saya sampaikan Pak sudah ada aturannya lupa IP bisa menjadi kolam serang tapi tidak ada pengguna diskusi maka saat awal kemarin saya coba saya jadi gubernur Pak jatuh aja biar kejatan maka sebenarnya dalam konteks industri ya di digital ini potensi itu gede coba-bapak bayangin terus jadi kita sisa coba diserap deh ke industri digital maka akan lebih banyak kemudian di tempat kita ini luar negeri yang punya apa namanya industri digital gede itu masuk ke Indonesia dan ada di Indonesia nilai tambahnya ada di kita itu kira-kira satu lagi itu jadi yang satu lagi jadi artinya disini ekonomi biru itu terkait dengan ekosistem ekosistem memang itu menarik karena itu yang sekarang ini miss ya Pak terkait dengan ekosistem nah kemudian yang tadi ketiga pertanyaan mengenai ini Pak jadi Bapak akan memberikan peluang buat usaha kecil di dalam negeri untuk berkontribusi terhadap kalau ada pembelian barang dan jasa dari perintah kan mereka juga berkontribusi bahkan sampai 50% ini menarik juga gimana Pak aku kasih contoh aja yang konkret ya suatu ketika perintah presiden adalah 40% dari APBN APBD dibilan jaga untuk UMKM gimana sebab kita kerjakan saya langsung kumpulkan teman-teman pelaku UMKM saya kasih formulir kamu isi ini karena legalitas mereka gak ada mereka gak mau sibuk dan kemudian tidak ada memfasilitasi dua ketika mereka sudah bisa kita bantu legalisasinya kapasitas dia terbatas pada saat kapasitas terbatas dia menyerah dia tidak bisa membangun jejaring maka ekosistem itu perlu diciptakan yang ketiga setelah mereka kita lakukan terakhir saya paksa kamu harus masuk ikan talong lokal disitulah kemudian kita omongkan bahkan akhirnya kita menemukan kalau kita mau bangun gedung tapi ternyata menarik kontraktor itu bicara nilai gedung ini segini harga saya segini proses lelah terjadi sampai ternyata begitu masuk ikan talong lokal UMKM nya muncul pasir rehel terus kemudian batu bata kayu iya interior design mereka masuk kesana pak saya punya kalian ini pak kita uji coba sehingga ketika kita mau mengadakan satu gedung materialnya diambil dari situ dan ikan talong langsung tujuh dan itu sangat cepat sekali kita lakukan maka kemudian mereka akan bisa memanfaatkan ini UMKM nya akan bisa masuk dan cepat sekali sehingga terjadi sesuatu ketika gini kan dinas-dinas itu atau mungkin kementerian juga bisa tiap hari kan juga tamu ada tamu dapat makan dan UKM juga kita tidak pakai UKM kita punya list panjang UKM yang sudah kita kurasi mereka memang layak sekali untuk kita promosikan dan kita berikan kepada mereka untuk menikmati bahwa kalau makanan enak minuman enak kalau baju yang dipakai keren sepatu sepatu saya baru baru beli ini UMKM domestik ya Pak domestik bagus sekali nah ketika kemudian kita semua mau pakai kita kasih feedback kepada mereka memakanan memkurang harga kukus memkurang harga kemahalan dan sebagainya pembinaan oleh pemerintah itu yang menarik pada saat kita beli makanan dia kaget karena biasanya ya sehari dapatlah 500 ribu atau 1 juta masih kita pesen 10 juta tiap hari selama 1 minggu kaget langsung meningkat langsung meningkat dia senang banget tapi akhirnya kapasitasnya rendah dia tidak membangun jejari dia lewat handuk saya gak bisa Pak gak bisa memenuhi yang seperti ini sebenarnya dalam konteks mengawinkan antara industri real UMKM dengan dunia digital ternyata terjadi terutama maka Pak saya ditanyain Pak Ganjar Agung IG kan followernya udah banyak iya apa gak dipakai untuk bantu promo ya saya pake lah kemudian hashtag lapak ganjar waktu itu dan akhirnya beberapa produk sekarang sudah di naik kelas dong Pak mereka jadinya sudah di Kyoto kemudian sudah ada yang di Paris sudah ada yang di Benelux segitu ya ternyata mereka juga nonton soal itu ini effort-effort yang konkret yang benar yang sudah dilaksanakan dan ini bisa di kalangan nasional ya nantinya ya Pak kan ini kan bapak pengalaman waktu jadi gubernur dan bisa di nasional yang menarik begini Pak seringkali pemerintah itu hanya melihat dari supply side dari kebijakan-kebijakan salah satu yang berupa sudah dilakukan dan akan dilakukan nanti ini kan demand side ya Pak nah ini menjadi penting termasuk dalam insentif fiskal dulu kan selalu bicaranya supply side nah ini menarik Pak karena kalau kita lihat demand side baru domestik tapi bagaimana juga demand side terhadap ekspor misalnya dengan negara-negara lain apa sih yang dibutuhkan jadi tidak hanya bicara supply side kalau kita bicara tentang hilirisasi juga demikian kan Pak kita bicara di mana sejauh mana Bapak memang melihat hilirisasi yang dilakukan ini sudah lihat gimana jangan-jangan sudah jadi barang produksi gak ada yang beli nah ini seperti apa karena banyak seperti itu Pak yang terjadi iya sebenarnya kan ini bisa dimitigasi dan dihitung kalau memproduksi tidak ada pembelinya kan ya aneh betul masa kita nekat pasti sudah ada apa namanya analisis pasarnya analisis kebutuhannya maka pada saat kita punya tapi belum bisa jadi sebenarnya kita kecil sekali masukkan dia dalam supply chain satu saja supply chain kalau dia masuk disitu maka sebenarnya kita bisa membuat regulasi hai investor kalau kamu masuk disini ganteng dong saya di demu abis-abisan saat itu terkait dengan public spend yang ada di rumah luar biasa saya hanya bilang kok diem aja gak ada nangan ini ini kan punya BUMN ini kan punya Anda tapi karena di wilayah saya semuanya diem saya turun tangan saya negosiasikan dengan mereka apa negosiasinya saya sampaikan Anda bisa gak kasih saham kepada desa yang ada disitu melalui BUMDES negosiasinya minta aku rumit akhirnya kami mengalah mundur satu step agar bisa dapat terjadilah akhirnya ada enam BUMDES yang ada disana punya saham dari anak perusahaan maka ini saya jadikan satu modeling waktu itu kalau BUMDES buang tolong BUMDES kita tawarkan aja Anda mau ganti rugi dibayar atau Anda dikonversi menjadi seorang jadi ada beberapa pilihan sebenarnya begitu sehingga demokrasi ekonominya kita berikan kepada mereka tanpa kemudian meninggalkan mereka katanya dalam percayaan pembangunan ada teori the one left behind ya ayo kita aja ayo kita libatkan dan kita cerahkan dengan pengetahuan itu baik nah Pak yang menarik juga ini terkait dengan energi terbarukan ya tadi Pak sangat bagus sekali memaparkannya kita lihat roadmapnya itu sebenarnya udah ada Pak harusnya kita berapa persen ke arah energi terbarukan tapi selalu kita kembali ke fosil nanti misalnya kayak sawit udah lari ke B20 sekarang B20-nya hilang Pak nah ini gimana agar bisa terlaksana dengan konsisten sehingga bukan roadmapnya yang diganti tapi kita melakukan sesuai dengan roadmap apa Pak Endor ternyata kita part of global ya pertanyaan yang sama kemarin juga ditanya kalau gak salah di pes Belanda tanya ke saya ada bicara ini tapi Anda masih pakai batu bara saya bilang iyalah kok gak punya kok maksudnya gak mungkin dan pengusaha batu bara Indonesia itu kaya-kaya bener gak? halo halo yang pengusaha batu bara pasti bener emangnya itu dipakai di tempat kita saja kan tidak kemana dia? di ekspor hal negara-negara pengekspor Anda juga pakai makanya stagingnya satu pasti roadmapnya kita akan kurangi tapi ketika kita belum bisa mengurangi kita masih membutuhkan itu pakai teknologinya tidak mencemari apa itu ultra super critical harus saya contohkan waktu ada dupa Jepang di sana dupa Jepang ini hadir di sini saya pernah melihat satu apa namanya PLTU yang twin gitu antara Jepang dan Indonesia itu ada di Batang dan di Yokohama kemudian saya cek di sana di Yokohama itu hanya 6 kilo dari pusat kota lalu saya tanya Anda tidak diprotes awalnya kami diprotes tapi tidak protes sumbernya yang diprotes adalah designnya yang menutupi kota maka begini cerobongnya dari begini dipindahkan begini oh pencebarannya enggak kenapa enggak karena pakai teknologi ultra super critical memang cukup mahal maka ketika kita belum bisa menjelang apa transisi ya ini harus kita pakai maaf ya saya kira kita tidak bisa soal-soal terus kemudian akan pindah dan kemudian kita hancur jangan kita siapkan tapi roadmapnya dilakukan dan betul boleh ditampilkan enggak yang roadmapnya EBD itu negara sudah ada tiga yang melakukan saja maka saya tawarkan biar dilakukan akselerasi apa kami tawarkan seribu tiga ratus teren anda mau masuk enggak kami punya geotermal mau enggak beta geotermanya sudah ada solar panel bisa enggak pasir silika itu kebumen itu tempatnya itu banyak sekali di tempat Indonesia banyak sekali kampungnya BNDU juga ada BNDU jadi sebenarnya kenapa tidak ditawah lalu saya bilang ketika nickel juga akan dibuat kenapa kita sampai end-to-end menjadi baterai yang kemudian ini menjadi bagian dari ekosistem industri mobil tapi kita enggak punya lithium yang punya lithium kan Australia maka dalam kontak politik luar negeri kita udah bebasnya itu kita punya hak untuk menentukan dengan siapa kita berkawan dan untuk kepentingan apa kita menjalankan maka dalam kontak batangnya udah sama Australia aja kita bareng-bareng nanti digital terserah mungkin dengan korea kita pernah ngomong juga dengan dubes waktu itu sehingga sebenarnya dalam kontak itu kita bisa berjalan dengan road map yang sudah ada 13% kemudian naik ke 23% sampai 31% yang paling moderat kita butuh itu maka kita tawarkan pada para investor silahkan yang punya Anda mau masuk dan kita akan bekerja sama jadi selama-sama menguntungkan oke ini menarik sekali jadi ekonomi hijau itu salah satunya dengan transisi ini yang akan dilakukan ya Pak ya nah ini ada satu lagi tapi ini waktunya sudah mau habis yang terakhir aja Pak Bapak jawab singkat aja Bapak itu ada ingin perlindungan terhadap anak ya salah satu nah ini menarik sekarang ini masalah bulit-bulit-buling tentang anak kemudian juga bahkan dari kemarin terakhir sampai cacat ya seperti apa sih perlindungan yang akan dilakukan dalam program Bapak nanti satu pendidikan karakter sejak paut kita lupa maka akses pendidikan anak-anak yang ke paut itu negara harus adil itulah pembentukan karakter yang utama kalau sudah SMA zaman saya dulu nakal juga Pak rame juga kan dulu belum kenal-kenal buli tapi berkelahi juga nah kedua kemana dia melapor maka pemerintah harus membuat kanan saya bekerja sama dengan teman-teman saya di Pemprov itu kemudian muncul dari kawan-kawan membuat semacam panic button ya untuk bisa melapor dan kita lindungi pada saat kemudian kita bisa melindungi mereka dari aksi itu maka ternyata orang tua mesti paham soal parenting guru mesti paham bagaimana melakukan pendidikan itu pemerintah mesti terlibat bahkan suatu ketika terjadi ini perbatasan antara kukarjo ke bumen bukanlah ini bumen lagi terus kemudian satu anak perempuan dibuli maaf ya dibukuli oleh tiga cowok dan anaknya ternyata maaf dia sudah dilapor mentol dan dia kemudian kita datengi yaudah dilaporin aja dia bilang jangan dilaporin nanti dia dibukuli orang tuanya tiga anak ini memang dari keluarga maaf 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 dia dari keluarga memang kemudian dia sedang dengar gak ada salah apa bisa kita selesai saya bilang sekolahnya ditutup aja pemilik yasannya marah-marah saya tunjukkan kepala sekolahnya itu kades eh sorry perangkat desa gak bisa kita nyambi atas alasan mencerdasan kehidupan bangsa kami diskusi dengan yasannya keras sekali akhirnya kami mengalah si perempuan ini si anak kurban ini saya ambil alih tapi saya minta sekolah terus saya tanya kamu pengen sekolah dimana langsung dia nunjuk gini sekolah itu itu negeri saya paksa sekolahnya ini SMP untuk menerima anak itu terjadi pergolakan besar karena sekolah inklusi kita belum siap inilah yang kemudian menginspirasi saya waktu itu bahwa setiap peserbang itu ada tiga kelompok yang mesti kita afirmasi satu anak-anak dua penyandang disabilitas tiga kelompok perempuan ketika mereka ikut terlibat dalam penyusunan program maka setidaknya para pengambil keputusan sudah punya orientasi bagaimana kita menangani soal itu oke baik pak terima kasih jadi kita sudah paham bagaimana perlindungan terhadap anak jadi memang dari usia paut juga menjadi penting ya pak baik nah sekarang kita ada dua penanggap nih pak hari ini pak mungkin saya persilahkan profesor Dindin Damanmuri guru besar dari Universitas Paramadina untuk memberikan tanggapan dan mungkin ada pertanyaan silahkan prof. Dindin terima kasih mbak Afi dan dia terhormat pak gajar saya ingin melanjutkan soal visi besar ya dari pak gajar tentang Indonesia menuju negara maritim yang unggul sudah 10 tahun sebenarnya pembicaraan maritim ini tetapi kayaknya gak jalan jadi yang masih dominan itu adalah continental base development itu itu yang pertama mengapa ini 10 tahun ini tidak hampir tidak ada perubahan kita yang pertama yang kedua terkait hubungan force maritim dunia ini lalu Indonesia terjebak pada hubungan merespon BRI dari China itu sehingga yang dipilih BRI Indonesia bahkan mereka cepat jadi makin memperkuat continental base jadi banyak negara terjebak pada utam dengan China itu karena memang bagi China ya apa saja yang penting memperkuat jalur sutra apakah itu maritim apakah itu laut darat merendah darat dan sudah 90% infrastruktur BRI itu selesai mereka itu yang pertama yang kedua ini tadi ini tadi visi besar dari Pak Ganjar ada yang bersifat misi disebutkan bahwa bagaimana Indonesia menyelesaikan problem ketimpang untuk mencapai negara yang adil ini masalah besar tadi sudah didiskusikan juga bahwa Indonesia sudah lama sedikit berhasil kemarin tetapi kembali sekarang rasio Jini pun mengarah ke 0,4 kembali itu dari sisi konsumsi dari sisi rasio Jini pendapatan sebenarnya kita sudah buru 0,5 kira-kira bahkan dari sisi aset kredit Swiss mengatakan bahwa 1% orang-orang yang paling kaya itu sama dengan hampir 50% pendapatan nasional jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan struktur pasar yang teroligopolisasi pangan maupun non-pangan yang sudah terjadi sekarang ini kira-kira Pak Ganjar akan membuat sebuah kualisi yang progresif untuk menghadapi itu yang ketiga ada sebuah misi yang sangat menarik bahwa Indonesia bagaimana menuju pada satu ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan knowledge base ekonomi tadi Pak Ganjar sudah menyebut bahwa R&D kita hanya sekitar 0,2% kita bahkan sekarang turun dulu 30 triliun sekarang hanya sekitar 6 triliun anggaran untuk brand tidak keseluruhan mungkin bisa disingkat Pak yang terakhir bahwa indeks global kita juga sangat rendah nah dalam konteks yang seperti itu bagaimana Indonesia dengan segala kesulitannya itu mencapai ekonomi yang berbasis terima kasih terima kasih Pak Didin silahkan Pak Ganjar untuk berjawab maritim 10 tahun tidak berubah ya gak niat Pak mau pakai alasan apa lagi masih land based continental based Pak kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun bus kesemas Pak kenapa tidak bus kesemas terapu kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut maka kenapa saya sampaikan di depan tadi kenapa kita melibatkan para peneliti melibatkan aktivis mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan dari laut kita jangan namun orang-orang yang dulu jangan hebat jangan panggil dan juga melamar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini kita serius ini saya sudah ketumpu beberapa orang kenapa tadi saya bicara katakan rumput laut sampai serat ini saya dikasih tahu mas ganjar itu cukup 15 meter andainya kita bisa budidaya ada hitung ada berapa saya minta setelah saya hitung dihitung gede minta ampun tapi kenapa kita tidak melakukan saya niat mereka yang punya kepentingan pinginnya yang lebih gampang maka ketika governance nya tidak berjalan kan kritiknya muncul dikuasai sekian orang mereka sudah terlanjar desain menciptakan konglumerasi itu kan dulu harapannya itu menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong maka ada bapak angka anak asur gitu kan saya kira kita membaca secara tapi akhirnya putus lokomotifnya jalan sendiri kemudian tidak terjadi yowes ini tidak terjadi maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan termasuk membangun tadi soal ketimpangan di wilayah saya senang sih sebenarnya ketika Kalimantan kemudian dibangun infrastrukturnya juga dibangun industri dibangun dibuat kawasan khusus bahkan kalau kita mau bicara kontek pertandaan yang pupuk kita hari ini kurang masalah berat aja-aja itu malaysia yang di wilayah borneo aja malaysia terus kemudian brunei dan indonesia kita buat yang ada di sana sablenya lebih deket kenapa kita tidak makanya oligopoli termasuk pangan iya justru itu ayo coba bawang putih kita masuk terus impornya naik terus ayo bukan datanya jadi bermain micler maklar indah punya lah datanya itu maka petani diminta tanam itu enggak ma pernah mendengarkan enggak komentar dibawa ini tanaman subtropis bukan tanaman kita kita sulit ya kan ada IPB ada ITB ada UB ada UB ada perkuatan kasih dia penugasan jadi ini petugas negara kan petugas yang lain Pak Rektor Pak Rektor saya kasih IPB ya adalah IPB aja saya harus ceritakan ulang saya catu cinta pada pidato beliau soal bioscience di IPB bioscience ini teknologi masa depan kita mesti punya itu risetnya mungkin kita perbuat kalau itu lu mudah beritahu Pak Titi dong Pak bawang putih Pak ya kita akan impor karena kita enggak cukup tapi jangan kebangetan harusnya order saya sama beliau apa yang dilakukan beliau bu kita punya apa namanya bawang putih yang di tegal apa di brebes di brebes di tegal yang kita bikin sama IPB IPB sama Jawa Tengah sama Kabupaten karena saya gemes hanya tinggal pengakuannya saja maka bagaimana kemudian agar tidak terjadi oligipoli kembalikan bulu pada fungsi awal pangan jangan dilempar ke pasar pangan harus dikuasai negara ini soal hidung mati tak besar begitulah proses pasti bungkan di IPB aku semangat banget ya mungkin ada ada lagi yang mau tanya mengenai RnB yang 0,2% apakah akan ditambah 1% dan ini caranya tidak hanya APBN taruh kita saja dapat tax deduction bisa prakteknya sudah berjalan belum coba perusahaan gede-gede itu oke kamu bayar sekian kamu kerjasamakan ya kita butuh ini cepat maka kalau kemudian knowledge base ekonomi tadi mesti didorong kita juga bermitra dengan perusahaan oke maka perusahaan oke kan pajakmu dibayar sekian tapi yang sekian kasih pada para peneliti ini ya tugas saya ini maka kalau kita ada endowment fund LPDT katakan ya anak-anak yang sekolah itu mesti negara yang mendesain aku butuh ahli bawang putih aku butuh ahli garam 477 persen maut kita itu merupakan dominasi dari wilayah tapi garam gak bisa dipenuhi modal aja maksudnya menjadi prioritas maka ada menteri protes keras karena minta impor garam dinaikkan tinggi sekali dan protes menteri itu keraskan dia ingin mempertahankan prisi ini contoh saja pak yang kita apa namanya dengarkan dan tergerita cepat dan sebagainya ya kita sudah tahulah pak cerita itu kita bisa berdebat panjang tapi yang sudah terjadi mesti kita maintain maka saya bicara polurginya politik keluarga kita mesti kita melakukan review-review soal itu biar kita tidak tercepat mencaca buku economic hitman itu nanti bisa dilanjutkan ini adalah pertanyaan terakhir dari bapak Muhammad Faisal dari Direktur Eksekutif Core Indonesia mungkin pertanyaannya dikurangin ya pak saya by ethnicity representasi dari Indonesia Timur tapi untuk mendongkrak Indonesia Timur kompleksitasnya luar biasa pak bukan berarti tidak ada dalam 10 tahun terakhir itu upaya tapi kalau kita melihat kue ekonomi kita pergeserannya sangat sedikit sekali tadi mendorong maritim tapi tol laut tidak terlalu banyak efektif selama ini memang sudah ada pembangunan infrastruktur tapi dampaknya untuk jual produk-produk perikanan yang di Maluku dan lain-lain itu tetap masih masalah dari sekarang ada bangun smelter untuk hilirisasi di daerah-daerah yang ada smelter terjadi pertumbuhan ekonomi double digit tapi kemiskinan tidak terlalu banyak berubah bahkan di beberapa tempat kemiskinannya meningkat mau bangun pariwisata pariwisata transportasinya sangat mahal nah jadi kompleks sekali memang sudah ada sekarang IKN tapi pertanyaannya apakah pembangunan IKN bisa menjawab kompleksitas masalah di Indonesia Timur ini jadi pertanyaan saya yang poin pertama strategi yang terobosan yang konkret yang berbeda dari yang sudah-sudah yang lebih baik yang lebih efektif apa yang bisa dijalankan pak untuk Indonesia Timur itu yang pertama yang kedua kami saya rasa banyak ekonom yang percaya bahwa mengapresiasi visi dari Pak Ganjar bahwa industri manufaktur harus ditingkatkan target dari Pak Ganjar untuk bertumbuh Indonesia manufaktur itu 7,5-8% itu dalam visinya nah ini bukan target yang main-main pak karena dua kali lipat dari pertumbuhan yang sekarang 4% tapi termasuk kami ekonomi kom dari KOR juga percaya bahwa ini memang harus dilakukan percepatan ini ya karena bagian daripada transformasi ekonomi nah tapi di misi Pak Ganjar yang lain juga pertanyaannya apa cukup karena dua nih ada dua yang misi yang lain adalah juga meningkatkan kesejahteraan buruk termasuk meningkatkan upah nah tapi Pak banyak yang beranggapan bahwa meningkatkan upah buruk itu akan mengganggu upaya untuk menarik iklim investasi termasuk di mendorong industri manufaktur jadi pertanyaannya kurang lebih sama strategi terobosan yang konkret apa-apa yang lebih baik yang lebih efektif untuk bisa menyejahterakan buruk tetapi juga bisa mencapai misi yang 7,5-8% industri manufaktur tadi bertumbuhnya Pak terima kasih kan pembangunannya tidak melihat manusia apa di sana begitu industri dibuat di sana Pak mau Pak Pak sebut apa kolaut semestor semelter katakan di sana bahkan industri yang dibangun di tempat itu SDM-nya dari mana kalau tadi saya sampaikan saya punya contoh ya Pak waktu dibuat di patang itu Pak ini SDM-nya dari mana saya banyak diusaha kamu butuhnya speknya seperti apa sudah ada benar-benar power planning kalau belum boleh tidak kita isi maka kemudian saya sampaikan tadi pada saat itu paralel kita bikinkan kalau tidak maka yang terjadi ya waste dibuatkan semestor tapi kita butuh waktu karena tenaga kerjanya kemudian diambilkan dari luar mereka menjadi penonton tetap miskin ya iya lah mungkin tidak terlibat apapun kok bisa gak kita memaksakan sedikit aja agar mereka kemudian terlibat dengan kemampuan maaf ya pengetahuan yang tidak tinggi contoh seluruh cateringnya diserahkan ke badan mereka seluruhnya maaf contoh ya sudah kalau tidak punya skill yang bagus tenaga kasarnya tetap harus diambil disitu diatur disitu maka kemudian mereka akan terpanjang untuk bergerak tapi itu kasus kalau kita mau buat roadmap Pak berguruan tinggi dalam sekolah gak ada yang lain di tempat itu gak ada sekolah mau kemana mereka ke Jawa Bapak sebuah Jawa siapa yang kemudian kembali maka tadi infrastruktur yang sudah bagus tadi mereka dari kampung pergi ke kota dari kota dia kembali ke kampung termasuk di Indonesia Timur mereka menjadi pionir-pionir untuk bisa membangun itu sekolah dan mesti mendapat prioritas tanpa prioritas Pak mohon maaf itu akan menjadi cerita domain maaf dan kita coba dorong NTT NTT itu cuacanya iklimnya mirip dengan Australia lalu saya ngomong maaf dengan segala kroma juga disana stunting tinggi atau segala masih tinggi karena kondisi alatnya seperti itu kenapa kita tidak membuat pabrik garamnya disana Pak itu alasannya katanya macam-macam transportasinya mahal sama Pak dulu kita tidak membuat smelter perdebatan di DPR waktu itu jangan membuat smelter itu mahal tidak ada untung dan kita tidak pernah buat kita los maka mineral kita datang ke sana profesor dari ITB kemarin Pak Pak Sani Pak Sani kemudian saya minta saya senang banget Pak Sani benarkah sebagai ahli mineral Pak material mentah yang dikirim itu di dalamnya sebenarnya sebenarnya ada material yang lain betul itulah yang kemudian ilmu pengetahuan ekspertis tidak kita miliki kita tertibu di banyak hal nah kalau kemudian tadi riset di kolom perguruan tinggi kita siapkan ada Pak waktu kami ketemu dengan peneliti ini pernah dengar bagaimana riset-riset ini semua sudah ada boleh dikeluarkan ke kami agar kemudian kita konversi menjadi apa namanya menjadi kebijakan publik nah pertumbuhan ekonomi sampai 7% katakan kenapa kami pernah bicara dengan Mesri Pulyani Pak sebelum pandemi Pak siapin dong gitu kita dorong Pak kalau enggak kita middle income Pak Pak kita push salah satu pengusaha saya tanya bagaimana caranya salah satu menurut mager tumbuh Pak kepastian hukum dan penegakan hukum itu beres pemerintahan bersih Pak itu randeng Pak kelinding sendiri ini menarik buat saya karena dia pemusaha dan terakhir selalu Pak Burung saya bertanya pada Burung saya di ejek sudah sering ah Jawa Tengah apa upah burungnya paling rendah iya tapi pabrik-pabrik ada lokasi ke Jawa Tengah terus saya tanya kedua apa problem burung terus saya tanya gantian dia punya empat dia takut anaknya gak bisa sekolah dia takut keluarganya tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan dia khawatir karena tidak mendapatkan akomodasi yang baik dan dia berat diongkos Pak transportasi satu Pak sekolah kalau burung upahnya rendah maka intervensi pemerintah mewajibkan seluruh anak burung itu sekolahnya beres gratis dua kesehatannya BPJSnya wajib gak ada sunaknya ketiga ketika kemudian akomodasinya gak ada di kawasan industri mesti ada rusun awal tsunami keempat transportasinya bukan buat praktek Pak namanya bis trans janteng 2000 berang dan itu menyelesaikan persoalan mereka mereka bisa hemat lebih banyak transportasinya lebih lanjut ini sekedar gambaran praktis Pak mudah-mudahan bisa menjawab tapi kalau belum kami sangat senang saatnya Bapak Ibu punya pikiran dan masukan untuk hamil baik terima kasih ada dua penanya lagi Pak lahir ada dua ya the biggest ticket untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia datangnya dari pemuda dan perempuan kenapa? karena potensi mereka belum teroptimalisasi teroptimalisasi pemuda berumur 19 sampai dengan 29 tahun hanya sekitar 1,7 persen yang sudah mentas ini studi prospera mentas disini diartikan punya pekerjaan formal gajinya gak gede-gede aman sekitar di atas 5,2 juta dan punya cuti kemudian pada saat yang sama memang di tahun 2022 ada 1,85 juta sarjana baru namun pengangguran paling tinggi datangnya dari lulusan universitas pengangguran sarjana hukum hampir mendekati 30 persen demikian juga hal yang sama perempuan perempuan labor force participation kita dari tahun ke tahun sudah puluhan tahun masih sekitar 50 sampai 53 persen ada diskriminasi untuk perempuan di lapangan kerja di tempat kerja upah perempuan rata-rata sekitar 1,3 sampai dengan 40 persen lebih rendah daripada upah laki-laki dengan karakteristik yang sama kembali pertanyaan seperti pertanyaan Pak Faisa apa kerobosan kerongkit yang akan Bapak lakukan jika Bapak terpilih untuk memberdayakan potensi anak bangsa perempuan dan pemuda oke terima kasih Mas Helwi silakan bagaimana strategi Bapak mengenai pembiayaan infrastruktur ke depannya yang di tengah berbagai keterbatasan terima kasih Akses pendidikan Akses pendidikan yang baik kita akan mengatasi kemiskinan termasuk ketimpangan tadi kalau kita membuat berlitas skala kayak Indonesia Timur pada keunggulan yang ada di sana maka kemudian kita akan memilah dan memilih kalau daerah itu potensi lautnya tinggi mereka punya kultur hidup di laut kenapa kita tidak mengembangkan itu ini contoh saja nah sebetulnya tadi mama di NTT garam di Maluku laut gitu ya Sulawesi ada tambangnya tapi juga ada lautnya ini sebenarnya yang kita saya sampaikan sebagai sebuah skala berlitas untuk kita kembangkan ada risetnya dan ada perkeluan tinggi yang bisa membantu kalau kemudian kita memelibatkan oke ketimpangan itu berubahnya biasanya pada anak dan perempuan terjadi penguangguran dan bagaimana menyelesaikan itu semua yang ingin bekerja pilihannya ada dua Anda mau jadi pegawai atau Anda jadi peusaha sebenarnya dalam konteks merdeka belajar hari ini bagus banget tapi masih belum tepas saya menawarkan pada perkeluan tinggi saya undang mahasiswa yang itu daripada satu semester disitu suruh praktek aja boleh ke perusahaan boleh ke kantor saya pernah terjadi waktu itu dari Fisiporo dia datang kau pengen jadi apa saya pengen jadi journalist bang saya pengen jadi ISR saya pengen melihat aja dia udah praktek aja dia kannya ngizinkan dan kemudian dia praktek magang desain saya pada saat ujian saya tidak disuruh uji mestinya saya ikut uji dong nah ujiannya akhirnya paper tapi oke itu dilakukan tapi mereka bisa learning baik dan mengerti maka sadar kenapa dia tidak menjadi interpreter pada saat interpreter pasti persoalan satu dia mengatakan selalu kami gak punya mudah lu mudah itu sepolaku itu hanya siapa yang bisa mendamping untuk mengeluarkan alkisah kemudian saya membuat namanya hetero space hetero space itu ke walking space dimana mereka bisa berkumpul dan berdiskusi apa yang terjadi keluar mereka berkolamurasi membuat usaha start up lalu pada berikutnya akhirnya adalah produknya dan mereka mengatakan bahwa kami tidak punya akses modal saya buat namanya kredit millennial suku bunganya rendah kita batasi platformnya gak tinggi-tinggi dapat skin khusus masuk ke sana termasuk bagaimana perempuannya perempuannya sama kemudian kita berdayakan ada pekerja migran sudah pulang ibu-ibu karena lebih banyak perempuannya apa keterampilan yang ada bikin saya ke Hongkong di Hongkong itu pelatihannya apa mereka minta pelatihan pertanian sudah jelas keliru sudah jelas keliru di Hongkong latihannya pertanian yang dilatih itu pekerja migran gak masuk akal akhirnya ada perbankan waktu itu kalau gak saya lebih ini sama mandiri yang melatih saya bilang latih lah dia manajemen keuangan terus nanti di daerah itu kami yang mengerjakan keluarganya itu istrimu lagi kerja di luar nanti dia balik dia investornya yang dilatih keterampilannya kamu ada investasi dia masuk membeli aset sawah kamu yang dilatih nanti dia pulang dengan modal yang dia miliki akan bekerja dan kamu sudah selatih oke nah beberapa produk mereka kita yang beli off-tackernya pemerintah oke jadi demand site lagi nih yang harus dilakukan oleh pemerintah mencari dan juga menjadi demand juga dan kita kemudian dengan demand itu didorong jadi ekonomi kreatif dan pemusaha itu ruang terbesar untuk pemuda maka kita ajak hai anak muda kenapa saya bikin kreatif tadi kami punya ada di Semarang di Solo ini contoh saja yang kompleks pertanyaan helm ini menarik pak karena BUMN selama ini dikasih PMN terus tapi arah-arhnya rendah sekali ya gimana lah buka tidak governance betul gak pak yang main disitu siapa aja ayo kita pantur berapa BUMN gak governance kok kalau itu governance kita bisa ngukur saya juga punya datanya maka sebenarnya perlu berudah tapi ketahui lah pak saya pernah jadi legislatif pernah jadi eksekutif maka seringkali yang kita buat itu akan ditonton itu berhasil maka kenapa tadi terkoneksi kota di site trust itu sudah dibangun saya bicaranya utilisasi kita bicara kuantitas boleh tapi duitnya gede banget jadi ada beberapa perusahaan bangun BUMN yang karya-karyakan bangunan sini apa inefisien kok kunci saya berdebat panjang sekali karena ketika mau bangun itu semua dipegang mereka kalian J nya ilegal silahkan google gajar kamu soal kalian ilegal eh kualitasnya begitu yang main saya titip itu titip ini dengan segala hormat saya sampaikan salah terbuka kita harus punya integritas kita harus bersih kita harus anti korupsi agar itu tidak terjadi kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya tidak ada masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak visible dia lakukan bisa belakang aja kita orang sama-sama ngerti maka sumber sumber pembiaya oh banyak investasi boleh governance lah kita hitung lah IRR nya ke kemudian FS nya ke ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent kita gak boleh buka-buka lah untuk itu bisa kita kerjakan maka nanti tidak ada alasan akhirnya kembali lagi kan contohnya safety net nya kembali ke ke BUMN ke KPMN disultet terus disultet terus ada gak sih penaltinya kepada mereka kalau kamu gak perfor kamu gak kajian jadi apa yang akan dilakukan pak untuk yang sudah kejadian nih masalahnya karena mas Elmi ini mewakili investor juga dari luar pak untuk kepercayaan terhadap BUMN ini apa yang dilakukan mungkin ya kita review dong review dari yang sudah ada sekarang yang sudah ada kita review yang mau maju yang sekarang kita ketat saya senang bisa berpasangan dengan pak Mahfud kami berangkat bukan dari orang yang berada bapak saya pejabat tinggi bang ketua RT dan kami berasal betul-betul dari bawah kami punya komitmen bersama untuk anti korupsi pada pemerintahan bersih dan masing-masing dari kami punya track record untuk melakukan itu artinya ketika kita menangani hal-hal semacam ini ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan yang di sini sudah terlanjur depend on jadi hutang ya tugas kita menyelesaikan gak perlu menyalahkan Pak Syah ngalami waktu itu itu udah terjadi tol Semarang Solo itu gak pernah dibuka sampai saya jadi gubernur lama sekali saya tanya kenapa gak dibuka Pak Syah ngakutan konstruksi Pak loh kemarin kenapa buka besok dibuka Pak dibuka oke maksud saya banyak yang kemudian kita ragu terhadap apa yang kita rencanakan maka saya cerita di awal tadi satu datanya data kita selalu buruk data kita selalu membuat bias maka kalau kemudian kita punya integritas pada masing-masing ya kita mesti review oh ini masalah ini kasus selesaikan ini bisa jalan-jalan oh ini investornya bagus catat investor bagus ini kita promote ini gak beri apa angkas aja rasanya seperti itu kira-kira baik Pak Ganjar terima kasih rasanya tidak terasa kita sudah mulai dari 60 menit berdiskusi banyak hal yang sudah kita dapatkan juga terima kasih banyak Pak Ganjar mudah-mudahan nanti Bapak terus diberikan kesehatan untuk terus berkeliling menyampaikan disini-sini terima kasih banyak disini ada buku dari 100 ekonomi yang disampaikan oleh Pak Tauhid ini tulisan dari ekonomi-ekonomi nanti mungkin bisa buat masukkan dalam Bapak kalau nanti jadi presiden terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih